Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Kang Jayenal saat ini saya akan memberikan sedikit tips tentang bagaimana desa itu bisa maju, mandiri dan nanti masyarakatnya bisa sejahtera yang pertama, membangun desa itu tidak bisa dengan dilakukan sendiri baik oleh pemerintah desa kepala desa, perangkat dan sebagainya tidak bisa dilakukan oleh masyarakat saja jadi semua harus terlibat membangun desa itu harus masyarakatnya terlibat, baik itu pemudanya, tokoh masyarakatnya dan juga pemerintah desa kepala desa, perangkat dan seluruh jajarannya jadi semuanya harus gotong royong mempunyai mimpi bersama untuk memajukan desanya tidak bisa desa itu maju hanya yang semangat perangkat desa dan kepala desanya sesemangat apapun kepala desa beserta perangkatnya untuk memajukan desanya tetapi kalau masyarakatnya cuek, masyarakatnya melempong maka pembangunan maka kemajuan di desa itu tidak akan mungkin terlaksana sebaliknya 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 juga seperti itu sesemangat apapun masyarakatnya pemudanya untuk membangun desanya tetapi ketika pemerintah desanya kepala desanya seluruh perangkatnya itu cuek itu lembek tidak punya semangat untuk membangun desanya saya yakin desa tidak akan pernah maju tidak akan pernah mandiri dan rakyatnya tidak akan pernah sejahtera jadi desa yang maju adalah seluruh masyarakat di desa itu dan pemerintahnya bergerak mempunyai mimpi besar mempunyai mimpi bersama untuk memajukan desanya selanjutnya tidak akan pernah desa maju apabila hanya infrastrukturnya saja yang digarap jangan pernah sekali-sekali hanya menggarap infrastrukturnya saja boleh infrastruktur bagus tetapi ketika orangnya tidak digarap orangnya tidak dimotivasi SDM tidak digarap maka desa tidak akan maju karena apa karena meskipun dana banyak untuk infrastruktur tetapi karena SDM masyarakatnya karakter masyarakatnya tidak dibangun maka infrastruktur yang digarap tidak akan bagus infrastruktur yang digarap tidak akan bisa maksimal karena apa karena orangnya itu tidak bisa digarap dengan bagus orangnya tidak punya karakter yang bagus sehingga menggarap melaksanakan pembangunan infrastruktur hanya asal-asalan saja baik pemerintah desanya ataupun masyarakatnya maka dari itu masyarakat harus diimbangi infrastruktur tentunya digarap dan masyarakatnya pun digarap masyarakatnya pun harus dibangun bagaimana cara membangun masyarakatnya membangun masyarakat itu memang sulit karena apa kepala boleh sama hitamnya tetapi otak pikiran keinginan masyarakat itu berbeda-beda beribu masyarakat yang ada di desa punya peinginan punya pemikiran yang berbeda-beda bagaimana menyatukan perbedaan bagaimana menyatukan keinginan masyarakat yang banyak menjadi suatu tenaga suatu power yang besar untuk memajukan desanya mereka harus didampingi mereka harus diperiwawasan mereka harus diproteksi mereka harus selalu diingatkan karena apa karena apabila manusianya itu digarap dengan bagus maka pembangunan di desa akan lebih bagus lagi contoh pemberdayaan masyarakat contoh pembangunan masyarakat adalah bisa melakukan pemberdayaan masyarakat mereka yang punya usaha diberi bantuan permodalan dibantu untuk mengurus izinnya dibantu diberikan peralatannya tetapi saya menyarankan jangan sampai masyarakat diberi langsung tunai uangnya tetapi harus dilakukan pembinaan karena apa menjadi tradisi sering menjadi kebiasaan ketika diberi uangnya diberi mentahannya maka mereka seringkali diperuntukkan bukan apa yang menjadi kebutuhannya contohnya diberi modal untuk usaha tetapi karena diberi uangnya bukan diberi dikasih barang maka ini bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain bisa karena anaknya merengek-rengek minta HP akhirnya oh ini ada sisa uang ini ada uang dibelikan HP maka kebutuhan yang fundamental kebutuhan yang inti untuk dibantu itu ternyata tidak untuk keperuntukannya jadi membangun orangnya harus melalui proses panjang harus terus menerus berkesinambungan masyarakat yang punya usaha kecil menengah UMKM harus diproteksi bagaimana mereka bisa tumbuh berkembang lagi bagaimana mereka diberi pelatihan pelatihan masyarakat yang ada di desa kemudian yang terakhir jangan pernah sekali menunggu dana wajib dari pemerintah kabupaten atau pusat yaitu dana desa dan ADD dana-dana ini wajib dana-dana ini hanya sedikit maksimal hanya 1 hanya 2 miliar setiap desa ada yang 1,5 ada yang 1,7 miliar itu belum lagi untuk kebutuhan tunjangan kepala desa dan sebagainya kalau desa hanya mengandalkan itu desa tidak akan maju karena itu adalah dana wajib desa tidak usah menunggu itu proses SPJ setiap tahun selesai maka dana dengan sendirinya akan turun tetapi carilah dana kejar dana jemput bola untuk mencari dana bagaimana dana bisa turun ke desa itu caranya bangun komunikasi yang baik dengan pemerintah kabupaten pemerintah provinsi pemerintah pusat bangun komunikasi yang baik dengan DPRD yang ada di kabupaten di provinsi dan yang ada di pusat bangun komunikasi dengan pihak ketiga pengusaha perbankan dan lain sebagainya tapi jangan lupa ketika mereka sudah memberikan investasi memberikan kepercayaan kepada pemerintah di desa kepada masyarakat desa untuk menginvestasikan menaruh uangnya di desa beri mereka kenyamanan ramah tamah beri mereka keamanan beri mereka kepercayaan dan sambut mereka dengan tangan terbuka agar apa agar kedepannya mereka bisa memberikan yang lebih besar lagi untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di desa macam-macam bentuknya bisa berupa pinjaman keuangan dari perbankan yaitu ada di perbankan itu ada kredit usaha rakyat ada contoh kerjasama antara BUMDES pemerintah di desa dengan bank BNI kur ternak sapi yang ada di salah satu desa yang ada di kecamatan ada di desa Konenggitul ada di desa Jatikono ini ada bentuk kerjasama antara badan usaha milik desa dengan asuransi dan juga dengan pihak peternakan dan dengan bank BNI sifatnya pinjaman lunak tanpa jaminan jadi mereka yang tidak punya jaminan masyarakat yang tidak mampu bisa mempunyai kesempatan yang sama tinggal saja mari kita jaga kepercayaan investor mari kita jaga kepercayaan pihak ketiga karena apa karena ketika kepercayaan itu sudah luntur sudah tidak dipunyai oleh mereka maka mereka kedepannya akan enggan memberikan kepercayaan menaruh uangnya di desa tersebut maka dari itu kita perlu untuk memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa ketika mereka sudah dipercaya mereka sudah memberikan kepercayaan mereka sudah hadir memberikan bantuan menanam investasi di desa tersebut maka mari kita sambut dengan lapang dada mari kita sambut dengan tangan terbuka beri mereka keramah tamahan senyum dan sapa sehingga mereka ke depan lebih dan lebih memberikan yang lebih besar untuk desa tercinta itu itu tadi penjelasan terkait bagaimana cara membangun desa agar desa maju mandiri dan sejahtera jangan lupa tonton terus video Kang channel di video video berikutnya kalau video ini bermanfaat bagi kalian jangan lupa like comment and subscribe video ini dan ikuti video-video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih